Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, kita bertemu lagi di channel Dapur Martuyut Hari ini saya akan membagikan resep daging sapi bakar dan dikeprek dengan menggunakan bumbu rujak Wow penasaran? Ikutin terus ya videonya sampai selesai Jadi untuk bumbu-bumbu yang dihaluskan ada cabai merah besar, cabai rawit, dan tomat Ada kaldu bubuk Gula pasir Garam Kemudian ada daging yang sudah dibakar, jadi dagingnya dibakar terlebih dahulu ya Setelah dibakar, dagingnya dikeprek seperti ini ya Jadi pertama-tama daging kita potong kecil-kecil sesuai selera dan kita bakar ya Lalu daging kita bolak-balik seperti ini agar daging matang dengan merata Nah ini minyaknya sudah panas, kemudian masukin bumbu yang sudah dihaluskan ke dalam wajan dan minyak yang sudah panas ya Kita aduk sampai matang dan baunya harum Kemudian tambahkan air secukupnya Tunggu hingga mendidih, setelah mendidih masukkan daging ke dalam wajan Kemudian kita aduk seperti ini sampai bumbunya itu benar-benar merata dan menyerap ke dalam daging Dan tunggu sampai akhirnya itu menyusut ya Dan jangan lupa ya, masukin kaldu bubuknya, gula pasir dan yang terakhir garam secukupnya Kalau sudah seperti ini, tandanya sudah mau matang ya, tinggal tunggu sebentar lagi Dan ini sudah matang ya, kita pindah ke wadah dan segera dihidangkan Nah ini tuh baunya harum banget ya Daging sapi bakar keprek bumbu rujaknya sudah bisa dihidangkan Wajib dicoba ya, dan jangan lupa ikutin terus channel Masak Dapur Martuyut Terima kasih telah menonton!